Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu keylet TV dari brand Aqua Japan Dengan ukuran 50 inch yang tentunya sangat hits dan tentunya harus kita review Di sini tipenya itu dengan tipe Akite 50S80EUX Ini merupakan seri terbaru yang didisplay di toko kita Tentunya nama toko kita ada di Grand Mui Mas di Bali Dan seperti biasa di sini, kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur-fitur apa saja sih Yang menjadi keunggulan dari keylet TV Aqua Japan ini Oke sebelum video dimulai, untuk kalian sebiasa sebelum video dimulai, kalian jangan lupa terus dukung channel saya ya Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta balik Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Oke untuk pertama di sini, kita bisa lihat inilah dia tampilan fisik dari TV Aqua Japan di seri 50 inchnya Dari segi teknologi layar, dia sudah menggunakan teknologi keylet TV dilengkapi dengan 4K HDR untuk resolusinya Nah selain itu, dia juga diklaim sudah memiliki refresh rate 120Hz untuk game aksikulatornya Jadi sudah sangat komplit sekali Fitur-fiturnya pun di sini sudah dicantumkan Mulai dari OS yang sudah support dengan Google TV Teknologi layar yang sudah support dengan keylet TV Ada juga gaming 120Hz 4K HDR dilengkapi dengan Dolby Audio Dan teknologinya pun di sini dia sudah menggunakan isi smart Dari bluetooth yang sudah support 5.1, home case built-in pun juga sudah ada Untuk inchnya, dia ready dari ukuran paling kecil 4.3 inch, lanjut ke 50, 55, dan 65 yang paling besar Nah dari segi tampilan, kita bisa lihat ya tampilan TV ini sudah menggunakan tampilan full frameless Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya Baik dari sisi atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar Kita bisa lihat ya tampilannya kurang lebih seperti ini Nah selain itu, dari segi tampilan kaki, di bagian bawah ini tampilannya menggunakan tampilan model plate ya Cuma kosong di bagian tengah ini Jadi kita bisa lihat tampilannya sangat oke ya Dan sayang sekali kalau kalian breketin CCTV ini kan tampilan plate-nya sangat bagus ya Dari segi bahan, plate-nya ini dia menggunakan bahan plastik yang cukup pokok Dan di bagian bawahnya ini terdapat tombol manual untuk on-off TV ya Untuk mematikan atau menghidupkan TV-nya Jadi ini sudah sangat lengkap sekali Ada label Aqua juga di bagian tengah ini ya Jadi kalian bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini Dan terdapat list warna hitam di bagian bawah TV-nya Untuk power audio-nya dia 10W x 2 Jadi 20W totalnya dengan teknologi Dolby Audio Ada label key-led-nya pun juga di sini ya di bagian plate kaki Oke itu dia tampak depan dari TV Aqua Japan ini Sekarang kita coba cek ketebalan dari TV Aqua Japan ini Nah oke dari segi tampilan belakang TV Aqua Japan ini kurang lebih tampilannya seperti ini Dia menggunakan bahan metal ya di bagian bodi belakangnya Di sini kita bisa lihat Bisa lihat ya ini dia tampilannya Dan untuk tampilan penutup mesinnya Di sini dia menggunakan bodi plastik seperti ini Nah dia sudah ada ventilasi juga di bagian atasnya ya Untuk mengurangi TV dari overheat Kita bisa lihat Ini dia tampilan belakangnya Kabel powernya pun di sini dia belum plug and play Jadi dia menempel permanen ya di bagian TV-nya Oke sekarang kita coba cek input di bagian sana ya inputnya Kalau untuk konsumsi listrik Oke saya rasa sih ini listriknya di kisaran 135W Jadi lumayan hemat ya Nah oke untuk inputnya di sini bisa saya spill ya Yang pertama itu ada dua port USB Ada kabel antena Ada kabel HDMI Dan di belakang sini pun juga masih banyak Jadi kalian bisa cek ya Ini dia tampilan dari inputnya Saya rasa sih ada kabel HDMI juga di bagian sana Oke ini dia sih untuk tampilan input dari bagian belakang TV-nya Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya Oke dari segi tampilan Google TV-nya Kurang lebih hampir sama ya dengan seri-seri Google TV lainnya Yang pertama itu ada tampilan untuk aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan semua di sini Ada film-film juga Di sini juga ada aplikasi yang sudah terinstall otomatis Seperti Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Hotstar Plus, Vision Plus dan masih banyak lagi Di sini juga ada film-film yang direkomendasikan ya dari banyak banget media Setelah itu ada aplikasi juga yang bisa kalian tambahkan di Google Play Store-nya Di sini kalian bisa lihat Umumnya ada Netflix, Youtube, ada Entertainment, Music, Audio, Video dan masih banyak lagi Bahkan game-game ringan pun bisa kalian tambahkan ke TV Aqua Japan ini Karena fitur sudah Google TV ya Nah selain itu di sini kita juga bisa cek untuk tampilan setting-nya Dia sudah menggunakan versi Android seberapa Kita bisa cek di bagian sistem Nah kita masuk ke About Dan kita bisa lihat di sini versi Android-nya masih menggunakan versi Android 11 Nah selain itu di sini juga kita bisa cek untuk penyimpanan atau storage-nya Dia kurang lebih di kisaran 24GB Jadi lumayan banyak banget ya untuk storage penyimpanannya Bluetooth pun juga sudah tersedia Jadi kalian bisa koneksikan TV ini ke perangkat Bluetooth kalian Yang paling umum itu speaker ya Biasanya gamepad atau mouse pun juga bisa Oke Kalian juga bisa scan jaringan TV kalian Di sini juga sudah komplit banget ke bagian channel dan input Untuk mendapatkan siaran TV digital Jadi kalian tidak perlu menambahkan setup box lagi ke TV ini ya Kalian sudah tinggal konekkan antena Kalian sudah akan mendapatkan siaran TV digital Seperti pada menu-nya Oke itu dia sih untuk tampilan menu-nya Sekarang kita lanjut ke tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Aqua Japan ini Langsung saja kita tes menggunakan video dari YouTube Teman-teman ya Sip langsung saja kita mulai Nah oke langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV Aqua Japan di seri 50 inchnya ini Di sini kita langsung menggunakan video dari YouTube teman-teman ya Dan kalian bisa saksikan sebagus apa sih kualitas gambarnya Kita bisa lihat ini dia tampilan gambarnya Wow kecerahannya lumayan ya KDR-nya pun sangat terasa Nah mungkin teman-teman jadi kurang lebih Itu aja sih untuk tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Aqua Japan ini Menurut kalian bagus atau enggak kalian bisa langsung komen di kolom komentar Nah untuk harganya di sini langsung saja saya spill Harganya itu kurang lebih di kisaran 6.349.000 di tipe Akite 50S80E8 Oke dan untuk kalian yang ingin mendapatkan harga diskon Kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali Dengan nama toko Grand Muimas Bali Atau kalian bisa langsung saja check out Melalui keranjang di bawah yang sudah saya cantumkan Link pun juga sudah saya cantumkan di bagian deskripsi Oke jadi kurang lebih itu aja sih untuk review kita kali ini Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV Sekian dari video saya Saya ucapkan terima kasih Selamat menikmati